Selamat datang kembali di channel Jejak Menak, video kali ini saya akan membuat cara praktis membuat singkong keju melepuh, namun sebelum ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. SINGKONG KEJU Tapi, membuat sendiri pun tidak sulit, karena hanya tinggal merebus, merendam, baru digoreng, berikut cara praktis membuat singkong keju melepuh. SINGKONG, ketela pohon atau ubi kayu merupakan salah satu tanaman pangan singkong yang dalam bahasa latin disebut manihot utilissima, di Indonesia, ketela pohon menjadi makanan bahan pangan pokok setelah beras dan jagung, daunnya juga bisa digunakan sebagai bahan sayuran yang memiliki protein cukup tinggi, atau untuk keperluan yang lain seperti bahan obat-obatan. SINGKONG Cara panen atau pengambilan umbi singkong harus dengan metode khusus agar singkong yang dipanen tidak patah dan tertinggal di lahan, berikut ini beberapa langkah pengambilan umbi singkong, ikatkan tali tambang untuk mengikat pangal batang singkong dan rakit dengan bilah bambu untuk membuat tuas ungkit sederhana, angkat hati-hati bilah bambu tersebut ke atas. Agar bisa mendapatkan singkong keju dengan tekstur yang empuk dan merekah dengan sempurna, maka pemilihan singkong harus benar-benar diperhatikan, sebaiknya, memilih singkong muda berukuran sedang yang baru dicabut, singkong yang sudah lama biasanya ujungnya akan berwarna kebiruan dan kurang enak untuk dimasak, singkong dapat dipanen pada saat pertumbuhan daun bawah mulai berkurang, warna daun mulai menguning dan banyak yang rontok, umur panen tanaman singkong dapat mencapai 6-12 bulan tergantung pada jenisnya. Pisahkan singkong dari pohonnya dengan cara memotong dengan parang pada bagian pangkal singkong, penyortiran dilakukan untuk memilih umbi yang berwarna bersih terlihat dari kulit umbi yang segar serta yang cacat terutama terlihat dari ukuran besarnya umbi serta bercak hitam, garis-garis pada daging umbi. Agar singkong bisa merekah dan benar-benar empuk, sebaiknya Anda tidak langsung menggoreng singkong, mungkin singkong akan matang jika langsung digoreng, tapi teksturnya akan berbeda, cara terbaik adalah dengan merebus singkong terlebih dahulu selama kurang lebih 20 menit atau sampai singkong empuk, setelah itu angkat dan tiriskan singkong, poin ini merupakan hal paling penting yang harus Anda perhatikan ketika membuat singkong keju merekah, karena akan sangat mempengaruhi tekstur akhir dari singkong, sesaat singkong diangkat dari panci rebusan, segera rendam ke dalam air es yang telah diberi tambahan bumbu halus seperti bawang putih, garam dan penyedap rasa. Rendam singkong secukupnya agar singkong bisa merekah dengan sempurna dan bumbunya meresap, jika singkong sudah merekah dengan sempurna, selanjutnya Anda tinggal menggorengnya, pastikan Anda menggoreng singkong sampai terendam dalam minyak yang sudah benar-benar panas, goreng sampai singkong berwarna kuning kemasan, lalu angkat dan tiriskan, selanjutnya, Anda tinggal menaburi singkong dengan parutan keju cedar atau bubuk keju yang banyak dijual di pasaran. Itu dia tips membuat singkong keju yang bisa Anda praktikkan sendiri di rumah, sangat mudah, kan? Dengan mengikuti tips di atas, dijamin deh Anda bisa mendapatkan singkong keju melepuh yang merekah, renyah, sekaligus empuk dan lumer di bagian dalamnya. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!